Sabar-sabar, sabar friend, jangan dipotong dulu friend Bagaimana lanjut Bukan cerama, nasihat Supaya otak itu ditambal yang bocor 1 Korintus 11 nomor 1 Jelas-jelas disitu Kenapa gak disentuh ini, kenapa, kenapa Jadilah teladanku Sebagaimana Aku juga Kristus Mari kita buktikan Apakah benar Paulus itu adalah Kristus Benar Kristus itu adalah orang yang diikuti Yesus mengaku hanya diutus kepada Bani Israel Selesai Bani Israel yang kemudian ikut kepada Yesus Mereka adalah murid-murid Yesus Mereka tidak disebut Kristen Tidak disebut sebagai Mesianik Tidak Karena dia ikut Mesias Maka dia disebut Mesianis Tidak Mereka tetap disebut sebagai Bani Israel Tidak Pelaku Torah Orang-orang soleh Nah Kristen ini Adalah pengikut Paulus memang Memang pengikut Kristus Tapi Paulus Kristus yang diikuti Nyembah Yesus Kitabnya surah-surah Paulus Semua yang dilakukan Kristen hari ini Itu adalah perintah Paulus Kalau misalnya kayak Atzven Oh kami menjalankan Torah Itu karena Anda melanggar perintah Paulus Contoh Di dalam kitabnya orang Yahudi Jangan ada ila lain Jangan membunuh Jangan bersina Jangan bersaksi dusta Semua itu yang ke-10 itu Dibatalin semua Oleh Paulus Semua Tidak ada tersisa satu pun Filipi 2 Nomor 15 Itu jelas itu Episius 2 nomor 15 Semuanya dibatalkan Dengan matinya Yesus Di atas tiang salib Dia telah membatalkan Hukum Torah Beserta Semua Perintah-perintah Yang ada Di dalamnya Titik besar Seperti bola Setelah dia hapuskan Dia bikin aturan sendiri Jangan ada Tuhan lain Jangan kau membunuh Jangan kau bersina Jangan kau bersaksi dusta Setelah dia batalkan Perintah Tuhannya Dia bikin perintah baru Yang sama Jadi Kristen hari ini Tidak bersina Bukan karena ikut Perintah Tuhan Yang ada di dalam Torah Tapi ikut perintah Kepada Bapak Yang ada di dalam Perjanjian baru Bernama Bapak Paulus Kalau kita tanya Orang Kristen Siapa yang melarang Kamu jangan bersina Apa yang dikatakan Tuhan Elohim Salah Tuhan Elohim Perintahnya sudah dibatalin Yang mengajarkan Kalian tidak bercabul Paulus Maka Bapakmu adalah Paulus Perintah Bapak Untuk pandai Israel Sudah batal Perintah baru Untuk non-Yahudi Didirikan oleh Paulus Itulah yang kalian anut Makanya Yesus mengatakan Bercuma mereka Memuji aku Dengan mulutnya Sementara Yang mereka lakukan Adalah perintah manusia Kristen hari ini Tidak bersina Karena perintah Tuhan Mengetahui semua bahasa Bahasa apapun Alkitab itu Diterjemahkan Ke dalam berbagai Bahasa Bahkan bahasa Daerah pun Agar apa? Agar dipahami Bagaimana kita Mau gunakan Bahasa asli Sedangkan kita Tidak paham Apa gunanya Kita hafal Satu Kitab ini Tetapi Kita tidak paham Itu bohong Samanya Oke Berbicara tentang Ajaran Paulus Ajaran Paulus Tidak bertentangan Dengan ajaran Yesus Baca Roma Pasal 3 Ayat 31 Jika demikian Adakah kami Membatalkan hukum Taurat Karena iman Sama sekali Tidak Sebaliknya Kami menegukannya Jadi kami Tidak bersina Bukan oleh Karena ajaran Paulus Ajaran Yesus juga Mengatakan demikian Taurat mengatakan Begitu Sepuluh hukum Mengatakan Salah satunya apa Jangan kamu bersina Jangan kamu mencuri Dance Lain-lain Jadi ajaran Yesus Dan ajaran Paulus Itu sama Tidak bertentangan Kalau Anda Ambil Satu ayat Kemudian Anda Pelesetkan Itu urusan Anda Kemudian Anda juga Seolah-olah Anda adalah Tuhan Yang Yang sudah menghakimi Yesus katakan Jangan kamu apa Menghakimi Anda juga Hanya sebagai manusia Manusia biasa Kemudian sudah menghakimi kami Waduh Brother Ajaran yang diajarkan Oleh Paulus itu Tidak bertentangan Dengan ajaran Yesus Kemudian Anda katakan Paulus itu menyamakan Seperti Yesus Dia tidak Brother Dia tidak pernah menyamakan Aku Kristus Dia malah Berkorban Bahkan Sampai Dipancung Demi apa Kebenaran Ketika dia Dihadapkan Di pengadilan Apa yang dia saksikan Apakah dia Dia saksikan Oh saya Saya Kristus Saya Kristus Coba Anda tunjukkan Di Waktu dia Dia hadapan Oke Ijin-ijin Pak Peri Apakah dia mengatakan Tuan-tuan Saya ini Saya ini Yesus Saya ini Kristus Enggak Jangan curhat Tolonglah Masa ini sesi curhat Kita kan lagi diskusi Janganlah curhat Kayak gitu Bosan kami dengarnya Oke Pak Fren Pak Fren jangan dicuruh ya Pak Peri ya Saya membuktikan Pernyataan Apa Jadi tadi buktinya Curhat aja Oke Kasih ke Pak Fren aja Oke Pak Fren Jangan curhat ya Tolong Jangan curhat ya Saya menambahkan sedikit Nah disini Tadi Bang Suma Berkata bahwa Paulus itu Mengajarkan Jadi kita yang mengikuti Kita orang Kristen sekarang ini Menyikuti Paulus Nah bukan seperti itu Bang Jadi Seperti yang Abang saya tadi Katakan itu Seperti itu Kebenaran itu memang Pahit ya Jadi disini Saya mau tekankan bahwa Yesus berkata begini Iblis ya Iblis Iblis aja Menyangkal Yesus Menyangkal ketuhan Yesus Iblis Iblis aja menyangkal itu Jadi Manusia-manusia Yang Kucurat lagi Bang Fren Biarin aja lagi Biarin Bukan gini Bang Fren Ijin ya Maaf ya Kalian itu kan Perwakilan Kristen Berikan ilmu disini Bantah Bang Juma Dengan pengetahuan Jangan curhat sama Bang Juma Tadi bantah Bilang curhat Nah itu Itu kan bantahan kami Bantahnya apa Kalau cuma bantah Enggak ya Enggak itu beda Mesti pakai data Ini kan bantahan Bantahan Jadi Ibu Jadi begini Bu Jadi kita Enggak perlu Terlalu jauh Untuk membahas Ini Jadi Iblis itu Menolak ketuhan Yesus Ya Jadi Ajaran-ajaran Iblis itulah Menolak ketuhan Yesus Itu udah tegas Ditegaskan Jadi Sampai kapan Kita menolak Jadi apapun Ajaran Yesus Ajaran Rasul Paulus Tidak bertentangan Dengan ajaran Yesus Itu Titik Dia dihukum mati Itu karena Memang dia Mengajarkan Apa yang diajarkan Yesus Dia Mempercaya Dia Mengajarkan bahwa Yesus adalah tua Jadi itulah Hukum yang dia terima Saya tekankan Disini bahwa Iblis Iblis Ya Adalah Antikristus Iblis itu Tidak mengakui Yesus adalah Tuhan Itu aja Jadi pengikut-pengikutnya Pun tidak mengakui Setan-setan pun Tidak mengakui Yesus adalah Tuhan Oke terima kasih Ini aja Saya satu menit dong Boleh ya Satu menit Saya pas Satu menit Nih Nih dengerin Dengerin Ya Kristen itu Disahkan Di konsili Disana pertama kali Disebut sebagai apa Sebagai Pernyataan Iman Konsili Disana Yesus Dimasukkan Sebagai Tuhan Satu Allah saja Dan satu Tuhan Disanya disahkan Kristen itu Tidak berdiri Di Satu menit Saya minta Kenapa Dipotong Panjang lagi dong Kristen Kristen tidak berdiri Di kampung Halamannya Yesus Tapi Kristen Berdiri Di kampung Halaman Yang pernah Menjajah Negara Yesus Yaitu Roma Makanya Makanya Di dalam Perjian Dian baru Itu Bahasanya Apa Bahasa Penjajah Dian Antioquia Di mana Berdiri Jangan Menunggu Dian Menunggu Berdiri Nah Nah Kalau Kau Punya Ilmu Sebutkan Siapakah Tokoh Yang Mendirikan Kristen Ini Yang Tidak ada Orang Kristen Menjajah Tidak ada Tokoh Yang Mendirikan Agama Kristen Berarti Kristen Dilaikah Oleh Manya Kalau Tidak ada Orang Pengikut Pengikut Kristus Pengikut Pengikut Siapa Itu Siapa Yang Pertama Menyebut Kristen Siapa 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 Tokohnya Tidak ada Tokohnya Paulus Aya Begini Paulus Katanya Pak Silahkan Sudah diakui Pak Paulus Sudah stop Begini Penghandi Pengikut Pengikut Kristus Bukan Gereja Mendirikan Kristen Lanjut Pemahaman Yang Keliru Jadi Pengikut Kristus Itu Orang Yang Mengikuti Kristus Mengikuti Yesus Siapa Tokohnya Siapa Siapa Tokohnya Jadi Tidak ada Tokoh Misalnya Konstantin Kalau Konstantin Sudah Sudah Sebelum Dilanjut Ijini Sebelum Dilanjut Coba Belajari Lagi Sejarah Kekaisaran Konstantin Pertama Di abad Ketiga Nanti Biar Tahu Bahwa Ini Nanti Merujuk Kepada Kisah Para Rasul 11 26 Cuman Dijawab Tadi Maunya Pertanyaan Dari Sensei Seharusnya Kalian Menjawab Bahwa Kalian Tidak Membatalkan Hukum Taurat Tetapi Menggenapinya Orang Disini Sudah Jelas Tertulis Bagaimana Mau Dielak Lagi Sudah Sudah Jelas Tertulis Di Dalam Efesus 2 15 Sebab Dengan Matinya Sebagai Manusia Telah Membatalkan Membatalkan Hukum Taurat Dengan Segala Perintah Maka Benar Bahwa Tidak Ada Ilah Lain Bagi Kalian Selain Daripada Paulus Kenapa Paulus Sendiri Yang Ngomong Dimana Dia Mengaku Sebagai Ilah Sabar Paulus Mengaku Sebagai Elohim Itu Ada Di dalam 1 Korintus 4 15 Jelas Itu Sebab Sekalipun Kamu Mempunyai Beribu-ribu Pendidik Dalam Kristus Kamu Tidak Punya Bapak Sama Dengan Kamu Tidak Punya Elohim Karena Akulah Yang Dalam Kristus Yesus Telah Menjadi Bapak Sama Dengan Apa Kalian Tidak Punya Bapak Sama Dengan Kalian Tidak Boleh Percaya Matius Percaya Yohanes Percaya Lukas Percaya Markus Tidak Boleh Sebab Hanya Satu Bapak Kalian Aku Paulus Doang Bener Udah Bener Itu Gak Boleh Ada Bapak Lain Kalian Itu Hanya Satu Bapak Salam Bang Kriston Bang Kriston Ini Luar Biasa Dia Bertemu Yesus Beberapa Kali Bahkan Menubuatkan Indonesia 2030 Mayoritas Kristian Islam akan Minoritas Luar Biasa Nanti pindah topik lagi Julius Ke Bajuma Nanti pindah topik Kalau dia Perkenalan Apa Kriston Nanti Standby dulu Ya Silahkan Bajuma Iya Jadi Kalau Pendebat Kriston Nggak Perlu Ini Nggak Perlu Diperkenal Mereka Semuanya Saya Sudah Kenal Satu Satu Orang Bocor Halus Jadi Gini Sekarang Kita Buktikan Aja Bahwa Kriston Itu Adalah Pengikut Paulus Ingat Tadi Dinda Net Plus Sudah Menguatkan Bahwa Semua Perintah Tuhan Yang Datang Kepada Bani Israel Itu Sudah Batal Sudah Batal Tal Tal Dengan Matinya Yesus Perintah 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 Taurat Itu Perintah Perintah Jiplakan Taurat Itulah Yang Kalian Lakoni Hari Ini Saya Kasih Bukti Di dalam Kitabnya Orang Yahudi Keluaran 20 Jangan Membunuh Jangan Bersina Jangan Bersaksi Dusta Jangan Ada Pokoknya Perintah Perintah Sepuluh Perintah Lengkap Disitu Dibatalin Dulu Oleh Paulus Dibatalin Habis itu Dia bikin Surat Dengan Nada Irama Perintah Yang Sama Contoh Korintus Korintus Ini apa Firman Tuhan Bukan Karangan Paulus Pendiri Kristen Apa Yang Ditulis Di dalamnya Dia Mengatakan Begini Jangan Sesat Jangan Menyembah Berhala Jangan Bersina Jangan Memburit Jangan 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 Dan Jangan Di dalam Roma Kitabnya Roma Apa yang Dikatakan Jangan Membunuh Jangan Mencuri Jangan Mengingini Jangan Apa Jangan Mengambil Saksi Palsu Dan seterusnya Paulus Membuat Perintah Baru Setelah Dia batalkan Perintah Tuhan Dia Bikin Perintah Duplikat Tapi Perintahnya Bukan dari Tuhan Lagi Tapi Perintah Dari Mulutnya Sendiri Makanya Yesus Di dalam Yohannes 8 4 4 Mengatakan Iblislah Yang Menjadi Bapak Mu Dan Kamu Mau Melakukan Keinginan Keinginan Bapak Mu Jadi Kalau Hari Ini Bung Orang Orang Kristen Tidak Bersina Itu Atas Keinginan Siapa Tuhannya Bani Israel Bukan Tuhannya Bani Israel Memerintahkan Jangan Bersina Hanya Untuk Bani Israel Tok Itu pun Dibatalkan Paulus Setelah Paulus Membatalkan Dengan Menjadikan Yesus Sebagai Tumbal Dia Membuat Aturan Baru Jangan Jangan Kau Bersina Karya Paulus Antiochia Ini Kalian itu Beragama Karena Aturan Aturan Sariat Sariat Yang Dibentuk Oleh Paulus Jangan Membunuh Jangan Bersaksi Palsu Jangan Bersina Itu Aturan Yang Sudah Dihabiskan Oleh Paulus Dengan Menjadikannya Sesu Bagai Tameng Di Atas Tiang Salib Habis Itu Mereka Bikin Aturan Baru Paulus Bikin Aturan Baru 14 Kitab Yang Ditulis Paulus Itu Bukan Firman Tuhan Bukan Sabda Yesus Tapi Aturan Yang Dibuat Buat Sendiri Menjiplah Aturan Roma Aturan Yang Datang Kepada Orang Israel Lalu Aturan Itu Dijual Kepada Orang Roma Orang Yunani Apa Yang Memberatkan Orang Roma Dan Yunani Tidak Diambil Dari Kitab Yahudi Bersunat Dibuang Makan Babi Dibuang Karena Dua hal Ini adalah Hal yang Paling Dicintai Oleh Roma Dan Yunani Paham Kalian Jadi Kalian Itu Bertuhan Pertuhanan Yang Kalian Lakukan Itu Adalah Semua Persembahan Dari Pendiri Kristen Paulus Di Antioquia Catat Lawan 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 Saya Banta Saya Pakai Ilmu Bukan Asumsi Silahkan Oke Saya banta Dulu Ya Abis Peri Peri Baru Kriston Ya Kriston Nanti New dulu Kriston New dulu Kriston Jadi Sebetulnya Ajaran Yang Diajarkan Oleh Paulus Itu Tidak Bertentangan Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Yesus Karena Apa Karena Dia Juga Mengutip Taurat Dia Mengutip Taurat Dan Sudah Di Roma Pasal 3 Ayat 31 Jika Demikian Adakah Kami Membatalkan Hukum Taurat Karena Iman Sama Sekali Tidak Sebaliknya Kami Menegukannya Apakah Ketika Paulus Mengucapkan Ini Kemudian Dia Bersina Dia Mencuri Dia Membunuh Dia Bersaksi Busta Apakah Dia Lakukan Ini Tentunya Tidak Anda Tidak Bisa Banta Ini Kemudian Kalau Anda Bilang Ajaran Dari Paulus Itu Ajaran Sesat Oleh Oke Mari Kita Lihat Ajaran Dari Muhammad Di dalam Sahih Bukari 51 50 Tidaklah Seorang Itu Bersina Ketika Sedang Bersina Dia Dalam Keadaan Mukmin Tidaklah Pula Seorang Minum Kamer Ketika Sedang Minum Kamer Ia Sedang Dalam Keadaan Mukmin Dan Tidak Pula Seorang Itu Mencuri Ketika Sedang Mencuri Ia Itu Dalam Keadaan Mukmin Mari Lagi Kita Lihat Al-Sahih Bukari Nomor 3083 Seandainya Bukan Karena Perbuatan Bani Israel Maka Daging Tidak Akan Membusuk Dan Seandainya Bukan Karena Hawa Istri Adam Tentu Wanita Tidak Akan Menghianati Suaminya Kok Orang Yahudi Dikambing Hitamkan Apakah Sebelum Orang Yahudi Ada Daging Itu Tidak Membusuk Brother Caesar Apakah Ketika Orang Yahudi Belum Ada Daging Itu Membusuk Atau Bagaimana Ini Ajaran Apa Ini Seandainya Bukan Karena Perbuatan Bani Israel Maka Daging Tidak Akan Membusuk Dan Seandainya Bukan Karena Hawa Istri Adam Tentu Wanita Tidak Akan Menghianati Suaminya Apakah Cuma Istri Yang Menghianati Suaminya Atau Cuma Suami Menghianati Istrinya Dan Sebagainya Ini Sahih Bukari Ini Ajaran Siapa Ini Muhammad Itu Mendapatkan Ilham Dari Siapa Ini Kita Bandingkan Dengan Ajaran Paulus Kalian Mengorek Paulus Coba Kita Bandingkan Dengan Ajaran Paulus Dan Muhammad Bunuh Cicah Dapat Pahala Apakah Ini Ajaran Dari Ala SVT Apakah Ini Ajaran Ala SVT Bunuh Cicah Dapat Bukan Bunuh Orang Bisa Dihampuni Apakah Ini Bunuh Orang Bunuh Orang Bisa 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 Saya Punya Bagian Ini Brother Jangan Dihut Saya Tidak Saya Tidak Memfitnah Tetapi Ini Fakta Saya Tunjukkan Dalilnya Sesungguhnya Mengusap Keduanya Hajar Aswat Dan Rukun Yamani Akan Menghapus Dosa Sahih Sunan Anasai Nomor 291 Bukankah Ini Sirik Allah Tidak Pernah Mengajarkan Ibrahim Tidak Mengajarkan Batu Hitam Menghapus Dosa Itu Adalah Ajaran Sirik Menyekutukan Allah Dengan Sesuatu Paulus Tidak Pernah Menyekutukan Allah Dengan Sesuatu Brother Sister Sadarlah Yang Mana Ajaran Dari Allah Terima Kasih Silahkan Kristen Terima Menyelamatkan Dunia Bukan Saja Bangsa Israel Yang Diselamatkan Tetapi Seluruh Dunia Yang Percaya Kepada Yesus Yang Diselamatkan Tidak Ada Yesus Datang Ke Dunia Israel Tidak Ada Seluruh Dunia Dan Keluruh Makro Hidup Di Bawah Polong Langit Ini Yang Tidak Ada Nama Lain Yang Menyelamatkan Hanya Nama Yesus Yang Menyelamatkan Demikian Bang Yang kedua Saya Tanyakan Bahwa Di dalam Surat Al-Skrub Dan Surat Al-Lukman Dikatakan Bahwa Allah Maha Mengetahui Mengenai Ada Surat Al-Skrub Gak ada Surat Isa Datang Pada Akhir Karena Dia Karena Dia Jangan Isa Bahkan Firman Isa Mengatakan Bahwa Kasih Hilat Sesama Manusia Teman-teman Sudah Mempraktikannya Dan Pratikannya Agama Islam Yang Saya Mau Tahu Yang Saya Mau Tahu Pren Mio Dulu Pren Di sini Saya Mau Sampaikan Bahwa Nabi Muhammad Itu Sudah Dibuatkan Oleh Teman-teman Agama Hindu Ada Surat Yang Mengatakan Bahwa Ada Seorang Nabi Yang Turun Di Nanti Jamannya Nabi Muhammad Itu Seorang Nabi Itu Itu Berarti Teman-teman Lebih Kepada Umat Hindu Sebenarnya Dalam Prakteknya Mengililingi Kabah Itu Seperti Mengililingi Ajaran Umat Hindu Memakai Pakaian Putih Juga Seperti Umat Hindu Memakai Teman-teman Jadi Hampir Mirip Prakteknya Ibadat Tetapi Dalil Material Alkitab Mengikuti Bangsa Israel Dan Kolarifikasi Kriston Dulu Kriston Ini topiknya Siapa pendiri Kriston Menurut Anda Kriston Satu kata Kriston Siapa pendiri Kriston Kalau mau ditanya Pendiri Kriston Ya Tanya-tanya Sebelumnya Bang Kepala Pimpinan-pimpinan gereja Kita Siapa Pendiri Kriston Cepetan Hiram Edson Sama James White Jangan Jawab Siapa Pendiri Kriston Satu Kata Satu Dua Tiga Gak Bisa Jawab Pendiri Kriston Berkata Bahwa Di atas Batu Karang Ini Aku dirikan Jema Yaitu Petrus Sebutkan Namanya Siapa Pendiri Kriston Itu Pengikut Yesus Adalah Petrus Sebagai Pendiri Petrus Udah Stop Udah Selesai Jawabannya Langsung Kembali Petrus 5 detik Jadi gini Teman-teman Perlu teman-teman Ketahui Si Ferry Ini bukan Kristen 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 Autentik Tapi Dia itu Advent Dan Pendirinya Bukan Paulus Bukan Petrus Bukan Barnabas Melainkan Hiram Edson Sama James White Yang Baru Ada 100 Tahun Yang Lalu Nah Kira-kira Gitu Udah Cukup Jadi Kembali Kembali Bahwa Ada Dua Nih Perry Mengatakan Pendiri Kristen Adalah Paulus Si Kristen Mengatakan Petrus Silahkan Saya Tidak Pernah Mengatakan Kristen Didirikan Oleh Paulus Brother Di awal Udah Ngomong Ditarik Lagi Didirikan Tapi Nggak Berkembang Seperti Sikores Bilang Tadi Harus Diakui Yang Membuat Laku Itu Tidak 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 Udah Kalau Begitu Setelah Udah Banyu Memberikan Argumentasi Udah Begini Saya Menambahkan Sedikit Ya Udah Nanti Ini Tadi Anda Hilang Soalnya Ya Udah Saya turun Aja Kalau Gitu Nanti Bang 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 Nanti Setelah Bang Jumah Tadi Kepental Ya Kan Tadi Kepental Sekarang Bang Jumah Dulu Kebanyakan Tadi Ayo Bang Jumah Sekarang Baru Bang Fren Nanti Oke Baik Yang Pertama Saudara Firi Anda Mengatakan Ajaran Paulus Dan Ajaran Yesus Tidak Bertendangan Apanya Yang Sama Yesus Mengajarkan Taurat Paulus Mengajarkan Surat Surat Paulus Taurat Itu Adalah Kitab Surat Surat Paulus Juga Adalah Kitab Paulus Mengetahui Taurat Yesus Yesus Tidak Tau Surat Paulus Pahami Itu Ajaran Paulus Itu Bukan Taurat Tapi Isinya Ada Yang Sama Seperti Taurat Sesuai Dengan Selera Dimana Ajarannya Ingin Dijual Satu Hal Aja Yang Tadi Saya Sudah Jelaskan Semua Perintah Tuhan Itu Sudah Batal Epesus 2 Nomor 15 Paulus Mengaku Aku Diutus Bukan Untuk Yahudi Kalatia 1 16 17 Jadi Ajaran Paulus Ya Ajaran Untuk Non Yahudi Kalian Bukan Non Yahudi Kalian Bukan Yahudi Berarti Kalian Pengikut 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 Paulus Itu Klaim Saja Oh Sabar Sabar Itu Fakta Itu Fakta Anda Tidak Bersina Ikut Paulus Anda Tidak Memburit Ikut Paulus Apapun Yang Anda Lakukan Hari Ini Sebagai Kristen Itu Bukan Karena Taurat Tapi Karena Paulus Ajarannya Ada Yang Sama Seperti Taurat Memang Karena Paulus Ahli Taurat Dia Adalah Orang Farisi Kalau Anda Mengatakan Siapa Tokoh Yang Mendirikan Kristen Pasti Tokoh Kristen Kisah Peras 24 Nomor 5 Paulus Disebut Sebagai Tokoh Kristen Ada Yesus Disebut Sebagai Tokoh Kristen Tidak Ada Jadi Paulus Ini Meniru Taurat Tapi Tentang Hal Yang Dicintai Oleh Roma Itu Tidak Diambil Di Dalam Taurat Ada Pengharaman Babi Paulus Tidak Pakai Itu Karena Kalau Paulus Pakai Itu Ajarannya Tidak Akan Diterima Oleh Penguasa Yaitu Roma Yunani Kala Itu Itu Satu Yang Kedua Ketika Saudara-saudara Mengatakan Bahawasanya Petrus Yang Mendirikan Kristen Itu Bullshit Itu Penipuan Kenapa Paulus Sendiri Mengaku Di dalam Galatia 2 Nomor 8 Petrus Petrus Diutus Kepada Jemaat Jemaat Yang Bersunat Kulub Kepada Siapa Petrus Diutus Kalau begitu Kepada Yahudi Yang Bersunat Apakah Jemaat Pertama Yang Didirikan Petrus Adalah Kumpulan Orang-orang Yang Berkulub Bukan Jemaat Mula-mula Yang Dibentuk Oleh Petrus Sepeninggal Yesus Adalah Jemaat Orang-orang Bersudat Jemaat Orang-orang Yang Beribadah Di Sinagoge Jemaat Orang Yang Menjadi Praktisi Torah Jadi Kristen Itu Bukan Jemaat Mula-mula Yang Didirikan Oleh Petrus Bukan Santo Petrus Itu Adalah Santo Yang Didirikan Oleh Roma Yang Dibentuk Oleh Roma Mengambil Nama Petrus Supaya Dianggap Itu Ajaran Dari Murid Yesus Petrus Tidak Orang-orang Yang Bersunat Roma Adalah Kumpulan Orang-orang Yang Tidak Bersunat Matius 10 Nomor 5 Yesus Berpesan Kepada Petrus Agar Jangan Ke Roma Pelajari Itu Paulus Juga Mengatakan Dalam Galatia 2 Nomor 14 Paulus Menegur Orang Yang Bernama Petrus Sebab Dia Makan Semeja Dengan Orang Yang Tidak Bersunat Paulus Mengatakan Orang Yang Tidak Bersunat Jadi Pemimpin Jemaat Orang-orang Kafir Belajar Lagi Jadi Kristen Sekali Lagi Saya Katakan Adalah Kumpulan Manusia Yang Adalah Pengikut Kristus Siapa Kristus Paulus Paulus Yang Menjadi Pimpinan Tertinggi Agama Kristen Apapun Sektenya Aturannya Main Yang Dilakuni Oleh Teman-teman Kristen Itu Bukan Aturan Taurat Tapi Aturan Paulus Yang Mencipla Taurat Demikian Saya Tanggapi Ya Tapi Jangan Curhat Tolong Kita Dapat Ibu Memang Sekali Lagi Apa Yang Diajarkan Oleh Paulus Tidak Bertentangan Dengan Ajaran Yesus Yesus Ajarkan Taurat Paulus Juga Ajarkan Taurat Dan Apa Yang Kami Lakukan Ya Kalau Anda Mau Bilang Kami Pengikut Paulus Tidak Apalah Ya Karena Memang Apa yang Diajarkan Oleh Paulus Kami Juga Ikuti Karena Apa yang Diajarkan Oleh Paulus Dia Sesuai Dengan Apa yang Diajarkan Oleh Yesus Tetapi Saya Mau Katakan Bagaimana Dengan Ajaran Nabimu Apakah Ala SVT Atau Nabi-Nabi Zaman Dahulu Pernah Mengajarkan Bahwa Mengusap Batu Hitam Bisa Mengapus Dosa Ada Tidak Itu Tidak Brother Karena Itu Sirik Ya Sirik Pasti Dosa Yang Tidak Bisa Diampuni Kalian Kalau Percaya Itu Sampai Kiamat Kalian Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Karena Itu Sirik Kemudian Bunuh Cicak Dapat Pahala Sekali Tepuk Oh Seratus Pahala Apakah Ini Ajaran Nabi-Nabi Apakah Ini Ada Ajaran Dari Ibrahim Kalian Selalu Mengklaim Bahwa Kami Mengikuti Mila Ibrahim Mila Ibrahim Apakah Ibrahim Pernah Mengajarkan Bunuh Cicak Dapat Pahala Kemudian Yang berikut Lagi Saibukari 3083 Ini Memang Apa Ya Seandainya Bukan Karena Perbuatan Banjir Maka Daging Tidak Akan Membusuk Apakah Ini Ajaran Dari Nabi-Nabi Kok Ini Mengkambing Hitamkan Ini Muhammad Mengkambingkan Mengkambing Hitamkan Orang-orang Israel Brother Dan Juga Mengkambing Hitamkan Si siapa Ini Si Si Hawa Kok Dibilang Kalau bukan Hawa itu Mengkhianati Suaminya Maka Wanita-wanita itu Istri ini Tidak akan Mengkhianati Suaminya Apakah Demikian Ini Fitnah Ini Jangan Jangan Ada Dusta Di antara Kita Brother Ini bukan Ajaran Nabi-Nabi Ini bukan Ajaran Dari Siapa Ini Dari Ibrahim Ibrahim Tidak pernah Mengajarkan Hal ini Bahkan Brother Kalau kita Membandingkan Ajaran Paulus Kalian Selalu Menggunakan Menjelek-jelekan Paulus Saya baca Saya baca Di Sahih Bukari 6 2 7 4 8 2 8 4 Ini Beberapa Ini Rujukan Tidaklah Seorang Itu Bersina Ketika Sedang Bersina Dia Dalam Kedan Mukmin Jadi Apapun Yang Anda Lakukan Kalau Anda Dalam Kedan Mukmin Itu Bisa Bersina Minum Alkohol Bisa Apa Saja Yang Kalian Lakukan Asalkan Kalian Dalam Kedan Mukmin Kemudian Semua Dosa Waduh Batu Hitam Itu Brother Apa Itu Cicak Itu Bukankah Menyekutukan Sudah Menyamakan Allah Dengan Dengan Benda Mati Dengan Benda Hidup Cicak Ya Jangan Potong Dulu Siapa Yang Menirikan Kristen Itu Sudah 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 Jadi Jadi Brother Yang Kalian Kalau Kalian Tidak Sadar Ini Sudah Sudah 2003 Kemudian Kalian Masih Mempercaya Bunuh Cicak Dapat Pahala Itu Syirik Brother Kemudian Kalian Masih Batu Hitam Sebagai Penghapus Tosa Syirik Kamu Siapa Yang Menirikan Kristen Lu Tidak Pernah Jawab Siapa Yang Menirikan Kristen Sudah 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 Siapa Menirikan Kristen Penipu Hadis Penipu Penipu Dasar Penipu Jahan Nam Saya Jawab Hadis Itu Tanya Dulu Moderator Siapa Menirikan Kristen Ini Pelintir 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 Radis Ternyata Jangan Ini Saya Sebutkan Nomor Radis Jelas Tulisannya Disitu Apalagi Layas Rabu Syaribu Illa Bihi Fahwa Mu'minun Wah Ini Hadis Hadis Penipu 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 Pemelintir Hadis Kamu Ini Jaman Digital Brother Ini Jaman Digital Sudah Sudah Banyak Kita Bahas Muhammad Dengan Kalian Mengajarkan Menyentil Tentang Paul Ketika Menirikan Kristen Jangan Muhammad Kalian Terguncang Ketika Peri Diam dulu Peri Diam dulu Bentar Jadi gini ya Tema kita itu Apakah betul Yang menirikan Kekristianan itu Yang dimaksud Bang Luma Dan Kawan-kawan Peri Jawab Tapi Kalau Peri Tidak mampu Jawab Tolong Bilang dulu Saya Tidak Bisa Jawab Baru Pertanyakan Bahwa tema Lain Selesaikan Tema Ini Gitu Loh Nanti perkara hadis itu Nanti kita juga akan Procek Tadi Suma sudah mengatakan Bahwa Kekristianan didirikan Oleh apa Kekaisaran Romai Tapi dia tidak bisa Memuktikan dalil Dia tidak bisa Memuktikan dalil Itu sejarah Firi Manusia Laknat Coba buktikan Dalam hadis itu Bahwa seorang Mumin Diperbolehkan Untuk berzina Minum kamar Dan mencuri Mana Saya baca ya Saya baca Saya sudah baca Hadis Abu Hurairah Itu hadis Abu Hurairah Dan itu daif Dipertentangkan oleh Para ulama Penipu Perhatikan disini bunyinya Ini jelas disini Tulisannya begini ya Perhatikan Penipu Gini Gini Perhatikan Ini hadis syariat muslim Tidaklah seorang Berjina Seorang Tidaklah berjina Seorang pejina Ketika dia berjina Dalam keadaan beriman Wahai 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 penipu Laknat Disini sudah jelas Orang normal Anak SD aja Baca Sudah faham Maksudnya Kenapa kamu bilang Bahwa ini izin Izin untuk berjina Dari mana Ketanya Tulisannya jelas ya Tidaklah berjina Eh penipu Oten Jangan Aduh akal kamu gak ada Gini Perhatikan Tidaklah Ini perhatikan teman-teman ya Tipuan dasyat Para kaum motel Anak ini Eh diam dulu kamu Janam Diam dulu kamu Buka Buka kemu Perry Buka kemu kalau mau ya Diam dulu kamu Makhluk janam Jangan terbuncang Saya tidak fitna ini Per 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 Kalau mau Lu buka kem Dan aku minta tolong Ada Bang Jibril gak lagi menonton Kalau ada Bang Jibril Mohon naik Biar ditunjukin Atau Kores Bisa kasih nampak datanya Bentar Ya silahkan Fer Lu kasih nampak data Nanti kita banta Dengan data Ya saya sudah baca itu Peri data Data Peri Peri 3 1 1 6 3 1 2 Saya Muslim 8 6 8 7 Suna Abu Daud 0 8 4 Sorry Eh denger dulu Ini hadis Abu Hurairah Eh penipu Dengar dulu ya Disini jelas tulisannya Janam Tidaklah berzinah Taduh Oke oke untuk masalah tema Siapa yang mendirikan ke Kristenan Begitulah Si Ferry sudah menyerah Ya dia minta dibahas ini Gak apa-apa lah supaya Ferry dan teman-teman yang menonton Nanti kita jelaskan dulu Setelah dia turun kita jelaskan dulu Kalian tuh menyinggung Paulus Saya menyinggung mana tuh Kalian terguncang Kores bisa tampilkan data Kores Menipu ini Gak akan lolos kalian menipu disini Gak akan lolos kipuan kalian disini Berani banget Ini jadi sebenernya Hadis itu tuh dia potong Biasalah Kristen kan harus motong Harus motong Wah malekat pencabutnya Yang keluar mukanya tunggu ya Satu menit Sambil menunggu Ini kan sahih buharin 6312 Orang yang berzina Ketika ia berzina Dalam keadaan beriman Itu ya Ferryah Tidaklah 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 seseorang itu berzina Ketika sedang berzina Dia dalam keadaan mukmin Saya kembali Dan tidaklah mencuri Orang yang mencuri Ketika ia mencuri Dalam keadaan beriman Itu sudah benar itu Tidaklah ia minum Tidak ada yang salah Ketika ia meminumnya Dan dalam keadaan beriman Itu sudah benar itu Sudah benar Berhenti diam dulu Per Kalau Gerunda aku dikit ya Gerunda ya Cek-cek Silahkan Nah Jadi disini kan ada kata ini Kenapa gak dibacain Dan taubat terhampar setelah itu Kenapa kalau boleh Harus bertobat gitu loh Ini Takiya Korintus Emang Ini memang Paulus itu Mengajarkan 2 Korintus 12-16 gitu Mau menjebak dengan tipu daya Tapi yang mau dijebak Islam Ya Paulus bertekuk lutut lah Kalian kan Berbuat apa saja Yang penting Tidak menyembahilah lain Oten Oten Saya tak Kami semua tahu Tipuan kecil kamu Ini anak SD yang baca aja Udah ngerti Tulisannya ini kan jelas Tidaklah berjina seorang pejina Ketika dia berjina Dalam keadaan beriman Ini anak SD aja udah paham Kenapa kamu Kenapa kamu ambil kesimpulan Berarti kamu memang betul-betul Botol kamu ini Kenapa kamu ambil kesimpulan Bahwa ini bentuk izin Untuk berjina Seorang mu'min Diizinkan untuk berjina Betapa botolnya Kalian kaum-ku'moten Betul-betul botol Kalian kaum-ku'moten Ini menandakan Ini menandakan Aduh Ini menandakan Bahwa sanksi Sanksi catat ya Sanksi Seorang pejina Akan diberikan Jika seorang mu'min Melakukan jina Tapi kalau kalian kafir Kalian boleh melakukan apapun Karena kalian di jahnam Jangan mimpi Makanya Jangan kamu anggap ini Ijin Ini status Bahwa seorang mu'min Kalau dia melakukan jina Maka dia digelari Sebagai pejina Tapi kalau kalian kafir Yang melakukannya Kalian gak digelari itu Kalian tetap gelarnya kafir Udah selesai Mau kalian jungkir balik Kalian ke jahnam Udah terserah Penipu kamu Penipu 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 Menipu Kenapa Ada kesusatu Itu juga Oke 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 Iya Silahkan Jangan Jangan motong dulu Lagi Tolong dipahami dulu Fer Itu Hadith Menjelaskan Tentang mu'min Mu'min Itu adalah Orang yang Bertakwa taqwa itu adalah takut kepada Allah itu taqwa jadi tidaklah mungkin orang itu melakukan satu tindakan dosa dalam keadaan bertakwa seorang yang astagfirullahaladzim ya Allah ya karim lanjut, lanjut, sorry lanjut, lanjut anda lebih tahu dari kami itu, anda yang mau menjelaskan ini ajaran Islam bukan ajaran Paulus harus keidah ilmunya jelas orang bertakwa itu orang yang takut kepada Allah, ini kameranya ngapain ini, pamir-pamir nonot ditutup aja kameramu, gak lucu jadi tidaklah seorang itu berzina di saat yang bersamaan dia dalam keadaan bertakwa orang yang bertakwa orang yang bertakwa ketika dia kemudian dia berzina itu bukan bertakwa lagi namanya orang yang melepaskan ketakwaan tidak ada orang bertakwa di waktu yang bersamaan dia bersina, gak ada tidak ada orang beriman di waktu yang bersamaan dia mencuri, gak ada kalau ada orang yang bertakwa kemudian dia bersina ketakwaannya hilang yang muncul adalah kemaksiatan makanya dikatakan tidaklah orang bersina dalam keadaan bertakwa tidaklah seorang bertakwa dalam keadaan berzina paham itu dulu jadi mu'min itu adalah bertakwa kepada Allah takwa itu takut kepada Allah orang yang takut kepada Allah tidak mungkin berzina jadi pada saat dia bersina dia sedang dalam keadaan tidak bertakwa paham itu itu harus anda paham makanya solusinya setelah orang bertakwa tadi melepaskan ketakwaannya jatuh ke dalam dosa solusinya adalah bertaubat dengan taubatan nasuhah seperti itu pendalaman haditsnya jadi kalau ada orang ustaz bersina itu bukan orang bertakwa itu pada saat dia melakukan persinahan dia sedang tidak bertakwa dia dalam keadaan zolim mati dia dalam kesalimannya neraka orang bertakwa tidak mungkin makanya di islam itu selalu istiqamah minta karena hari ini bisa takwa siapa yang bisa menjamin besok dia masih bertakwa hari ini dia mu'min siapa yang bisa jamin sebentar malam dia masih mu'min tidak ada yang menjamin itu maka hadits ini menjelaskan seperti itu tapi tema kita bukan kesitu yang saya katakan kepada saudara yang Kristen disini aturan-aturan Tuhan datang kepada Bani Israel ditendang oleh Paulus pinggir pinggir ini aturanmu tidak berlaku lagi sekarang saya mau bikin aturan menggantikan kamu begitu Allah muncul disikut sama Paulus benar kau tidak bukan lagi kau untuk Bani Israel saja aku Bani Romawi jadi dia bikin aturan baru aturan-aturan internal Paulus itulah yang kalian ikuti aturan Tuhannya dihapuskan oleh Paulus cukup untuk Bani Israel kita bikin aturan baru untuk kita niru-niru ajaran Israel makanya ada nampak banyaknya sikit kenapa? karena niru ajaran Yahudi ajaran Torah kalau Anda sudah mengakui Perry tadi sudah mengakui oke Paulus begini-begini yaudah sudah jelas berarti bahwa pendiri agama Kristen itu adalah Paulus catat itu jadi aturan yang Anda lakukan tidak bersinar tidak mencuri tidak ini tidak itu tidak ini tidak itu adalah aturan yang berasal ini diturunkan saja ini yang satu Kristen yang tidak ada otak ini ya itu adalah ajaran yang ajaran yang didatangkan oleh Paulus untuk orang-orang Kristen demikian ini aku menambahin lagi ya apa yang dikatakan Gurunda dan Akhir Neflos ini berdasarkan hadit sahih muslim gitu nah perhatikan disini wahai ini penyembah-penyembah Paulus ini muslim berapa nih ya lupa hadis panjang ini muslim 86 penjelasan tadi yang seorang mu'min itu kenapa lo gak bawa yang ini juga Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda seorang mu'min tidak disebut mu'min saat ia berzina nah ini yang mu'min yang lo tadi bahas kan nah ini jadi kami itu menjelaskan hadis dengan hadis berikutnya seorang mu'min tidak disebut sebagai mu'min saat ia mencuri dar takia korintus lo langsung berantakan ini malu Yesus ngeliat gue ini malu Yesus ngeliat gue oten penipu memang kalian semua nih malu Tuhan ngeliat gue bre bubuk rata ini hadisnya jelaskan hadit dengan hadit jelaskan al-Quran dengan al-Quran jangan pakai asumsi roh kudus pribadi pedes ini bre muslim lagi saya muslim nah kalau lo pengen tahu nah bang kores dilengkapi bang kores kalau sandainya kafir yang melakukan itu maka statusnya apa pejina atau tetap kafir ya plus dua-duanya kafir pejina itu nah disini penjelasannya dimana akhirnya floss disini 1 korintus 6-12 perhatikan ini ajaran nabi bukan ini ajaran nabi bukan sini gue tanya segala sesuatu halal bagiku nabi mana yang menghalalkan LGBT nabi mana yang menghalalkan babi itu siapa nabi siapa nabinya oten itu nabi mana yang belakangnya itu asus asus nabi oten nah sip thank you aku asap dulu ikan lanjut babi itu halal loh almaydayat lima lah 1 korintus 6-12 bahkan kalau kalau mau disidup tula perlu makan taulus halal buat lo ya ya lanjut babi itu halal sudah kepepet kalau dalam perjanjian lama bang zuma kepentau jul bang zuma kepentau jul haram halal lah terus kenapa ini pb Tuhannya siapa kalau gitu dia tidak berbicara tentang makanan haram wah ini belakangnya makanan adalah untuk perut lo tak kia korintus mulu karena begini ya makanan adalah untuk perut apa ini ada terjadi kesalahan aman ini lu makan bayi juga boleh ini begini paulus tidak pernah menyuruh celele mayat boleh gak pen pecel paulus tidak pernah menyuruh celele mayat boleh gak peri dimakan peri ini segala sesuatu halal ya babi bayi masuk disini mayat sebetulnya yang tidak bangkit-bangkit lah iya makan mayat boleh kan di kristen kan dimana makan mayat dilarang makan mayat gantian ngomong yang biar gitu makan mayat dimakan peri oseng-oseng lintah boleh gak dimakan kalau bermanfaat segala sesuatu halal semua aja halal lah ini segala sesuatu halal ini kepepet gak kepepet ini aku jawab itu ini akhi zuma mana ya eh gurunya zuma mana nih nah gimana jangan bohong bohong jangan bohong bohong segala sesuatu halal paulus ini bapak yang mengutus yesus sumanto pengikut yesus eh pengikut paulus jadi bagaimana saya kan bang zuma jol 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 aku kasar akhirnya plus selamat ditip ya selamat datang 13 oke jangan mulai jangan mulai bre teman-teman juga enggak usah main riput aduh-dua akun saya tumbang gimana ini udah sebelas begini berada 11 akun tumbang kau bingung selesakan sekarang mereka itu pertama kalau dia bertakwa dia harus mengenal dosa dulu nah itu syarat utama dia harus mengenal dosa baru dia bertakwa kalau dia gak mengenal dosa terus bertakwa bertakwanya sia-sia iya kan dari mana kalian mengenal dosa yang memperkenalkan dosa adalah kitab torat menurut paulus kelatinya pasal 3 ya 10 oke jangan dipotong-potong dalam romah 3 20 karena aku menguatkan kalian jadi romah 3 20 itu karena dikatakan karena justru oleh hukum taurat orang mengenal dosa nah kalian mengenal dosa dari mana kalian menyatakan taurat dan injil palsu terus dari mana kalian mengenal dosa sedangkan taurat dibawa langsung oleh oke udah ya gantian ya bingung gak ma kita lempar lagi bang Jumah tadi kerepot ya teman-teman oke saya belum kasih komen udah Perry ah belum kamu gak bisa jawab bang Jumah kok tadi belum-belum sempat kan aduh yaudah-udah Perry cepatlah 2 detik oke saya cuma mau mau bilang ya karena saya sudah mau off ini karena saya ada tugas ketawa menipu kan kabur kabur oh bukan begitu saya kasih datanya ya sahib kari 30 83 83 seandainya bukan karena perbuatan ban Israel coba dicek maka daging tidak akan membusuk kalian ini berarti sudah mengkambing hitamkan orang-orang Yahudi ya karena seandainya bukan karena perbuatan ban Israel maka daging tidak akan membusuk dan seandainya bukan karena Hawa istri Adam itu wanita tidak akan mengkhianiti aduh Perry tidak ada kaitannya dengan tema kalau bukan karena orang Yahudi Tuhan tidak membusuk ini kan ajaran ajaran Nabimu ini kan ajaran Nabimu kalian tadi mengorek-ngorek ajaran Paulus jadi saya juga korek ajaran Nabimu apakah tidak boleh bukan tapi jangan menipu Perry jujur jangan menipu ajaran-ajaran Paulus saya juga mengorek ajaran-ajaran tapi jangan menipu bawa rumah tidak menipu bawa data saya tidak menipu saya Bukari coba dikecek sudah dibantah tadi datanya bahkan diperlihatkan sama si Pera bukan seperti yang kau fitnahkan itu Perry coba sekali lagi cek Bukari 3083 open camp Perry buka kemu kau perlihatkan yang kau baca itu apa jangan-jangan buku apa yang kau baca maka daging tidak akan membusuk apakah ketika risel bulmada daging tidak membusuk oke saya mau panggil sudah saya mau panggil setelah melempar syubat ke Bukau ya makasih Perry selama silahkan selama benari-nari di dalam si Perry udah mulai jadi laknat juga orang ini saat ini sudah lama sudah lama sudah lama jadi laknat jadi gini Buk berbicara mengenai dosa justru Kristen itu adalah agama yang tidak mengenal dosa gak ada lagi dosa dalam Kristen itu gak ada tidak ada pelanggaran dalam Kristen itu gak ada 1 Yohanes 2 dikatakan di dalam kitab saudara anak-anakku janganlah engkau berbuat dosa tetapi ketika kalian berbuat dosa ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita bukan hanya dosa kita tapi dosa dunia kalian itu gak mengenal dosa lagi makanya di agama Kristi itu gak ada aturan dosa itu kalau di Islam itu justru penekanannya sangat kuat Al-Quran Surah Al-Baqarah dosa itu disebut Ipsmun ya penegasan terhadap sesuatu yang dilanggar dikatakan dalam Surah An-Nur ayat 29 sebagai Junahun apa itu pelanggaran terhadap aturan-aturan dan apa yang kemudian menjadi hukum-hukum Tuhan itu dosa lalu kemudian dalam Al-Quran Surah Al-Syurah ayat 14 disebut Zanben itu adalah sama perbuatan yang menimbulkan bahaya baik di dunia maupun di akhirat ada lagi dalam Surah Al-Baqarah ayat 100 sorry ayat 286 disitu disebut dengan kata kata ayah ini berbicara mengenai kesalahan-kesalahan itu juga adalah dosa ada lagi yang disebut Syiat Surah Hud ayat 114 jadi justru di Islam itu pembahasan tentang dosa lengkap makanya umat Islam itu paling paham bagaimana cara untuk meninggalkan dosa itu karena dosa itu sangat dijelaskan secara gampang dalam kitab suci nya kalau di Kristen tidak ada dosa Galatia 5 nomor 1 Yesus mati untuk membebaskan kita dari aturan-aturan bahkan memerdekakan kita dari penghambaan jadi Kristen itu tidak perlu lagi menghambakan diri kepada Tuhan kenapa mereka menganggap diri mereka adalah anak-anak Tuhan nah ini ya yang perlu saudara pahami jadi tema kita adalah siapa yang mendirikan agama Kristen sekali lagi saya katakan kesimpulan saya kesimpulan saya adalah Tuhan datang memberikan aturan main kepada Bani Israel Tuhan datang memberikan aturan main kepada Bani Ismail jelas itu Yudaisam Islam dua-duanya adalah agama Shalom agama damai sejahtera untuk mendapatkan damai sejahtera kata Yesus di dalam Matthew 19 taatilah segala perintah Allah di dalam Al-Quran juga ati Allah wa atiur Rasul sama sementara agama Kristen membuat ajaran-ajaran Tuhan mati lumpuh ya lalu kemudian membuat aturan-aturan sendiri contoh jangan ada ila lain dihadapanku itu dihapuskan dihapuskan oleh Paulus lalu membuat ila baru siapa ila baru itu anak Maria Yesus itu ila baru dimana dia tuliskan Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8 jadi Tuhannya Bani Israel datang mengosongkan diri tidak mempertahankan keilahiannya tetapi dia mengambil rupa manusia menjadi rendah seperti manusia lalu rendah serendah-rendahnya taat sampai mati bahkan mati di atas tiang salib inilah Tuhan yang dibentuk oleh Paulus jadi tadi Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa Paulus memperkenalkan kepada Roma dan Yunani Tuhan baru bernama Yesus makanya di Kristen dikenal ada Tuhan dari bentukan manusia Yesus namanya dimana Tuhan baru ini tidak diajarkan oleh para nabi bahkan Yesus sendiri yang dilantik menjadi Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada Bani Israel untuk dirinya itu adalah Tuhan hidup kekal itu mengenal Elohim satu-satunya Tuhan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan tapi begitu masuk di Kristen Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri selesai Kristen adalah agama paganism demikian oke tema selanjutnya Kristen adalah agama pagan lanjut tolong dibantah teman-teman Kristen bawa akhlak bawa dasar nohok jangan nipu kayak peri lanjut agama pagan berbicara pagan penyembahan berhala ya toh nah itu kan di dalam satu tawari 1626 sudah dikatakan ya toh sebab segala ala bangsa-bangsa adalah berhala artinya ala di luar bangsa Israel berhala bahkan Musa sendiri di dalam kitab ulangan 6 ayat 14 katakan jangan kamu hai Israel mengikuti ala lain dari antara ala bangsa-bangsa sekelilingmu siapakah ala lain ala bangsa sekelilingmu maka kita kembali ke QS Anamal ayat 91 Muhammad diperintahkan untuk menyembah menyembah Tuhan pemilik kabah dimana kabah pada waktu itu terdapat 360 berhala bahkan ritual yang dilakukan agama kuraisi yaitu tawak jumbo dan cium batu itu agama yang jauh sudah ada sebelum Muhammad lahir ritual haji yang sekarang itu hanya meneruskan ritual pangan yang dilakukan oleh agama kuraisi dulu mereka tawaf di kabah tidak pakai baju sekarang diganti menjadi baju hikiram tetapi tidak boleh pakai selana dalam itu saja bedanya jadi ritual itu tidak pernah ada di dalam Taurat dan Injil itu adalah ritual pangan agama kuraisi aduh kok ritual pangan pula emang siapa yang bahas pangan disini kita bahas agama pagan saya bicara bukan tergoncang malu aku sebagai manusia pagan aja gak tau bukan pangan pangan ya oke jadi ritual itu tidak ada di dalam perjanjian lama kenapa kabah itu kabah itu bekas kuil Hindu Abraham tidak pernah membangun kabah sebab Abraham itu bukan penyebab berhala coba tanya dulu itu orang itu siapa pendiri Kristen kamu tahu gak pendiri Kristen siapa sudah tergoncang temanya udah pindah Bang Andi jangan dipindah eh bro eh bro diam dulu siapa pendiri Kristen jadi saya belum bicara biarkanlah saya mana mau jawab kayak gini kalian disini dia mau sandang tangan aduh sandang tangan muter-muter kayak gasingnya oke jadi saya lanjutkan saya lanjutkan saya lanjutkan supaya kalian itu jangan jangan tergoncang tenang aja tenang tenangkan batinmu kenapa saya bilang demikian Abraham Musa membangun baik Allah itu langsung Tuhan yang memerintahkan bangsa Israel Solomo Raja Solomo membangun baik Allah disitu ada tabernakel ada perkakas baik Allah disitulah Tuhan hadir di tabernakel makanya disebut Sekina Glory kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa bangsa Israel menghadap baik Allah sudah sudah 2 jam sudah gantian IWEG TNT IWEG TNT silakan oke ya semua tadi mengatakan menyembah Yesus sebagai Tuhan ya Yesus memang tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak alam tapi orang di sekitarnya bahkan Bapak Allah itu menyebutkannya inilah anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenang ya kan terlalu banyak saksinya ya kan 2-3 orang saksi itu cukup ya kan biar sahnya lagi biar Islam itu percaya kita buka di Al-Quran ya kan Maryam itu lahir dari siapa elah Maryam Yesus itu lahir dari siapa Maryam yang dikatakan itu perawan ya kan belum tersentuh suci ya kan bisa lahir dari mana Isa itu Yesus itu dari mana memang dia lahir dari anak manusia yaitu Maryam tapi benihnya dari mana benihnya itu dari Allah yang maha tinggi ya kan dikatakan Ali Imran 45 dia kalimat tuloh Anissa itu dikatakan 171 roh Allah dan kalimatnya ya kan apakah masih mau dipungkiri ya kan di Yesus yang 43 akulah alat penebusmu itu ayat oke terima kasih sudah berlalu 5 menit kurang 1 detik ya makasih makasih silahkan Mbak Zuma abis itu yang lain boleh menambahkan oke jadi saudara bingung agama dari facebook sampai sekarang anda masih bingung dengan agama saudara ritual pagan sekarang saya katakan Kristen itu agama pagan kemudian anda lari oh yang pagan itu yang ada di Mekah kalau saya tanya baik suci pertama yang didirikan oleh Abraham ketika dia keluar dari tanah Mesir di area selatan itu baik suci mana anda akan bingung tapi gini anda ingin belajar tentang ikhram di dalam kitabnya orang Yahudi nubuatannya sangat jelas ya haskil 44 anda baca satu perikob anda akan paham ternyata ikhram itu sudah diajarkan terlebih dahulu oleh Bani Israel maka kalau mereka hendak masuk ke pintu-pintu gerbang pelataran dalam mereka harus mengenakan pakaian lenan mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menilanggarakan kebaktian dalam baik suci mereka harus menggunakan destar lenan dan memakai celana lenan tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat berarti mereka harus menggunakan baju terusan KSK 17 dikatakan rambut mereka dicukur dan jangan dibiarkan tumbuh panjang melainkan harus dipotong pendek ini diadakan dimana ini dimana ini dilakukan ini Yaheskil 44 nomor 15 tetapi mengenai imam-imam dari Bani Zadok menjalankan tugas di tempat kudusku waktu orang Israel sesat daripada aku mereka yang akan mendekat kepada aku untuk menenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepada aku lemak darah demikianlah firman Tuhan ini dimana ini diadakan ini lalu kemudian Yaheskil 16 mereka yang akan masuk ke dalam tempat suciku baikku yang akan mendekati mejakku untuk menenggarakan kebaktian dan mereka akan menjalankan tugas terhadapku Yaheskil kitabnya orang Yahudi siapa yang melanggangkan aturan yang sudah dimuatkan seperti ini hanya ada di dalam ajaran agama Islam di dalam kitabnya orang Yahudi Yaheskil 40 nomor 1 jelas dikatakan bahwasanya ritual hajj pada samannya pada tanggal 10 bulan sulhijjah dan itu juga dilakoni hari ini dilakoni di Islam pada saat ini pada tanggal ke 10 bulan itu dalam tahun ke 14 sudah kota itu ditaklukan pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan bawalah aku ke sana ini jelas Yaheskil 40 pada tanggal 10 dan itu dilakukan oleh umat Islam sampai hari ini pada setiap tanggal 10 bulan sulhijjah lalu terkait dengan apa yang anda narasikan tadi di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali bahwasanya kurban yang dilakukan oleh umat Islam itu dasarnya ada dalam kitabnya orang Yahudi memengelilingi kabah itu ada dalam kitabnya orang Yahudi Masmur 26 nomor 6 aku membasu tanganku tanda tak bersalah lalu aku berjalan tawaf di mesbahmu ya Tuhan tawaf itu artinya berkeliling jadi tidak ada yang keliru di dalam penjelasan-penjelasan Al-Quran terhadap kaidah-kaidah ibadah tidak ada paganism di situ tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi dikeluaran 23 nomor 14 dikatakan itu jelas tiga kali setahun haruslah engkau mengadakan hak apa hak itu haji bagiku umrah siapa yang mempertekan ini Kristen Kristen tidak mungkin jadi hati-hati bernarasi tentang Islam Islam itu adalah agama yang sudah diajarkan oleh para nabi oke belajar lagi belajar 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 yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi adalah menyembah manusia itu tidak ada diajar para nabi oke nabi mana yang mengajarkan membunuh Tuhan tidak ada Paulus mencoba menarasikan itu sekali lagi ya ini terakhir dari saya 30 detik teman-teman Kristen saatnya sadar aturan-aturan yang dilaksanakan Kristen hari ini apapun itu itu adalah perintah Paulus ketika ada kesamaan dengan perintah yang ada dalam kitabnya orang Yahudi itu cuma dijiplak-jiplak aja biar dianggap ajaran Paulus ini dari Tuhan Ephesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di atas tiang salib Yesus telah membatalkan Taurat beserta segala perintah perintah yang ada di dalamnya stop gak ada lagi perintah setelah itu dia ke Antioquia di dalam penjara dia menulis surat pada saat dia di Gurung Damsek dia bertemu dengan Yesus kata dia habis itu dia bikin surat-surat yang dalam bilik caka-caka-caka-caka kiliki-piliki pepaya namakan semua muncul 14 kitab itulah yang menjadi panduan agama Kristen hari ini jadi Kristen itu menggantikan bapaknya Yahudi bapaknya Abraham yaitu Elohim dengan bapak baru bernama Paulus jangan ada ilah lain terakhir ya sorry saya hampir lupa jangan ada ilah lain ulangan 6 nomor 14 pada saat Nabi Musa mengajarkan jangan ada ilah lain dihadapanku Allah subhanahu wa ta'ala belum menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. 2000 tahun lagi baru Allah berkarya kepada Bani Ismail pada saat ulangan ini dituliskan yang ada adalah sembahan orang Roma badi Edom badi Edom dan seterusnya penyembah Baal dan seterusnya itu yang dimaksud Allah belum menyatakan diri kepada bangsa Arab kala itu yang ada adalah Romawi Yunani Hinduism dan seterusnya Mesir Kuno dan seterusnya ini yang dimaksud ulangan 6 nomor 14 ketika Tuhan datang kepada Bani Israel apa yang Tuhan katakan aku adalah Tuhan Bani Israel aku adalah Elohim untuk Bani Israel apakah Elohim Bani Israel hanya Tuhan bagi tanah Israel tidak Tuhan Israel adalah Tuhan semesta alam belajar lagi ulangan 6 nomor 14 yang disinggung disini adalah ilah sembahannya Roma ilah sembahannya Judaism ilah sembahannya Mesir Kuno ilah sembahannya Yunani paham sedangkan Kristen berasal dari Roma dan Yunani demikian oke ya kalian Kristen silahkan dijawab bingung agama atau IWG ya bunuh cicak kalian kompen bunuh Tuhan kalian ketawa lanjut bingung agama siapa oh yefa 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 Kristen atau apa ini yefa yefa kek aja kalau gak bersuara Jul oke bingung agama silahkan oke berbicara baik Allah ternyata Jumai ini kurang tidur atau kurang terbang ke angkasa baik Allah itu harus memiliki perkakas baik Allah yang disebut tabernakel tabernakel apabila baik Allah tidak memiliki perkakas baik Allah maka tidak bisa disebut baik Allah karena Tuhan oh gak hadir disitu kenapa ada tabernakel ya supaya Tuhan hadir disitu di kabah gak ada tabernakel saudara jangan mimpi di dalam perjanjian lama Tuhan yang maha kudus berdiam di dalam tabernakel keluaran doping jelaskan dulu itu apa tenker nerbel itu jelaskan jangan dipotong dulu jadi di dalam perjanjian lama Tuhan berdiam di tempat yang maha kudus yang disebut tabernakel keluaran doping ya apa itu tenker bel jelaskan itu adalah perkakas baik Allah terus di dalam perjanjian baru oh lol gue bongkar bodohnya diantar saya belum jelaskan kalian makanya Uni minta dia jelaskan tenker bel itu apa gitu tapi gak ngerti dia lanjut tabernakel itu perkakas baik Allah disitu suatu kelengkapan di dalam baik Allah tanpa tabernakel maka tidak bisa disebut baik Allah makanya Tuhan hadir disitu keluaran 25 ayat 8 sampai 9 di dalam perjanjian baru Tuhan bukan tinggal lagi di dalam baik Allah secara fisik jasmani yang dibangun oleh bangsa Raja Seloma tapi Tuhan berdiam di dalam tubuh kita 1 Korintus 3 16 sampai 17 makanya roh kudus itu tinggal sebagai penduduk di dalam hati orang yang percaya Yohanes 14 ayat 17 sebab tubuh mereka rumahnya jadi baik Allah Yahudi itu sudah tewas sudah selesai maka simbol-simbol Yahudi itu sudah berakhir tidak ada lagi agama Yahudi kenapa saya bilang tidak ada agama Yahudi Yesus menyatakan kepada mereka bahwa mereka itu adalah jemaah iblis Yahudi yang sekarang Yahudi di era Yesus adalah ahli Taurat dan orang farisi yang menuduki kursi Musa Matius 23 ayat 2 Yesus menyebut mereka adalah keturunan ular berudak yang tidak bisa terhindar ular berudak bukan ular berudak makanya Yesus menyebut Yahudi juga iblislah bapamu wahyu 2 ayat 9 dikatakan Yahudi adalah jemaah iblis jadi apakah kalian mau ngikut Yahudi Yesus sudah menyatakan mereka itu sudah cukup 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 IWGTNT tambahkan kuatkan saudaramu yang bilang pagan menjadi pangan aduh parah ini Yahudi itu berbicara perjanjian lama kalau kita kan umat perjanjian baru dengan matinya Yesus dikayu salib itu semua hukum-hukum Taurat itu sudah dikenapi tuntutannya sudah dikenapi kalau kita bilah Al-Quran itu isinya kan kabar gembira jalan yang lurus atau Taurat nah dimana kalian mau berdiri itu saja pertanyaan saya saya sebenarnya naik pengen nanya Isra Mirat itu saja secara logika Isra Mirat itu kan tidak oke Perah tadi mau buka data katanya silahkan Perah nanti ditambahkan mungkin Bang Hadi baru ke Bang Duma silahkan Perah oke Guru Nda aku kejin ya silahkan Dek ya jadi kawan Kristen itu mesti sadar diri mengenai kepaganan nanti yang toal tabernakel gue bahas juga ya pertama kalau misalnya kita bicara pagan-pagan perhatikan lambang salib lambang salib ini ya ini The Ancient Hebrew The Ancient Hebrew doto arji Ancient Hebrew doto arji ini membahas awal mula simbol-simbol gitu ya The Ancient Hebrew alfabet perhatikan nah ini nah lihat-lihat deh semitic script chart nah ini ini bentuk apa nih bentuk apa sepatula bentuk sepatula bentuk apa ini bentuk bentuk salib yang pertama kali menggunakan itu Mesir ya ini ini yang bawahnya nih eh apa nih apa nih salib yang pertama itu bukan Israel kanaan bukan bukan salib layang-layang iya rangka layangan kanaan yang punya lu jual-jual ke Indonesia jual-jual ke Yahudi kenapa Yahudi gak mau ambil karena Yahudi tahu ini yang duluan kanaan salib itu yang duluan kanaan gimana kalian mau bantah ini makanya kan ketika gue bertanya kok bisa-bisanya hukum Tuhan digenapi oleh hukum Pagan Pagan Kanaan gitu penyaliban gak ada yang bisa jawab datangin deh paus paus Roma atau siapalah pendeta terkenal di Indonesia gak akan ada yang bisa jawab kok bisa-bisanya gitu hukum Tuhan digenapinya oleh hukum Pagan kan gitu geser tahun 1500 sebelum tahun 1500 tuh masih Gurunda masih itu masih kanaan nah ini lihat ini yang Hebrew ya Hebrew tambah XXX tuh lambangnya Hebrew tuh X jadi yang DDSKR itu dikasih tanda tuh tandanya X Gurunda bukan T kalau T itu kanaan kalau 1500 itu gak bisa dianggap bro bahkan zaman Adam pun udah ada rencana dulu gantian bicara lu diem kalian nyaut boleh panas panas kejang iya kejang dibuka datanya salib pertama kali yang menggunakan Pagan kanan iya kejang itu 1500 panas sebelum masa ini sebelum masa itu nah coba dimana Adam pakai salib sekarang udah ada kelarin dulu panas ya kejang kejang IWG kejang jadi lu pengen menawarkan penyaliban kepada Islam lu pengen menawarkan agar-agar kepada Islam iya gitu itu biasa itu udah biasa gak ada kejang kejang yaudah kalau gitu jangan motong jangan motong kalau gitu Islam itu dari Kristen Islam itu dari Kristen Islam dari Kristen Kristen dari Kristen dari mana Kristen dari mana Tandang terjadi Tandang terjadi di mute anak teranya di mute IWG sahabat selesaikan dulu kores kalau gak gak selesai nanti diskusinya IWG IWG ini memang paling ngeyel dia memang diskusi sama saya paling geng ilmu gak ada belum belum keluar orang 3 belum diorang gue nih yang keras abis ini IWG nanti kalau mengyel nanti kores ahlinya itu kalau untuk menghadapi orang ngeyel ya nanti IWG lanjut kores jelaskan dulu nah gini gitu lu boleh lu boleh beritakan kabar gembira cuma kalau kabar gembiranya dari kanaan ya dilepeh sama Islam masa kabar gembira dari kanaan gitu kah belum orang-orang Kristen suka napa naro-naro simbol-simbol kanaan lagi di rumahnya apa coba yang kayak gini kabar keselamatan kalau dari kanaan berikutnya berikutnya ya kawan-kawan ini pelajaran bersama ini pelajaran bersama selain salib itu dari pagan ini sekarang early christianity nah ini adalah sebuah bab yang membahas tentang apa early christianity ini atau Kristen awal-awal ini syut yang membahas serapis serapis atau dewa gabungan nah gitu jadi kita perkenalan dulu ya serapis adalah Tuhan yang di di invented atau Tuhan yang diciptakan sama kayak yesus dan dia adalah gabungan dari beberapa dewa mesir dan dewa helenistik eh cakep ya gabungan tuh kayak kayak dejavu gitu kalau kita bahas dewa-dewa gabungan gitu nah dia dipergerakan di jaman-jaman tolemaik period di mesir ketika di masa-masanya tolemi pertama kan gitu lalu kemudian emang apa sih serapis hubungannya sama Kristen nah disini baru kita masuk nah ini penyembahan serapis kita langsung masuk ke Kristen awal-awal disini serapis eh finalnya mempunyai hubungan yang kuat dengan bukan mempunyai hubungan yang khusus dengan komunitas Kristen awal-awal ada beberapa kemiripan antara serapis dan Tuhan Yahudi waduh serapis adalah Tuhan yang maha kuasa dan sepertinya di penyembah awal-awal Kristus diantara orang-orang non-Yahudi menyangka mereka menyembah serapis dengan tujuan-tujuan yang ada nah gitu karena bingung karena bingung antara serapis dengan Kristus der karena udah aku bilang waduh waduh mirip itu itu yang serapisnya fotonya itu bukan iya iya itu serapis kok mirip kenapa bingung orang-orang Kristen yang non-Yahudi ini kenapa bingung sama serapis karena begini nah ini korespondisinya dari Kaisar Hadrian yang merujuk kepada penyembah-penyembah Alexandria terhadap penyembahan serapis memanggil diri mereka sebagai bisop dari Kristus nah ini ini disini ya ini kutipannya ucapan dari Kaisar Hadrian Mesir yang dimana kau memerintahkan aku kekasihku Servianus aku telah menemukan beberapa hal yang tidak konsisten dan beberapa hal yang dipertimbangkan dari setiap nafas kemasyuran para penyembah-penyembah serapis disini dipanggil dengan Kristus Kristen kan udah kubilang bener banget gurudah lu ketawa lu ngejek soalnya lucu ternyata nama Kristen itu abis lucu ini ternyata penyembah serapis dulunya juga disebut Kristen eh diambil ini sama orang-orang penyembah Yesus magil dirinya juga Kristen bukan jadi gini orang-orang ngejek ngejek murid-murid dari Paulus itu sebagai Kristen dikiranya oh ini mirip mereka sama-sama nyembah manusia yang bentuknya seperti ini ini sejarah ini sejarah nyata kan yang memang udah pernah ada ya ya gitu jadi orang-orang Kristen awal-awal itu bingung oh kita tuh menyembah menyembah serapis versi versi Ibrani ya kan gitu oke kita Kristen kalau gitu jadi disini asal mula penyebutan nama Kristen karena orang-orang Kristen zaman dulu bingung antara Yesus dan serapis cuman karena kadung yaudahlah dijiplak aja lah sekalian kayak gitu nah terus disini dikatakan lagi ya secara fakta ini terlihat bahwa beberapa penyembah serapis diusir dari Roma tahun 19 dimana Tiberius juga mengusir Yahudi aduh kok mirip ya itu dia gimana coba nevertheless bahkan tidak salah lagi betapa bingungnya mereka antara serapis dan Kristus itu membuat sebuah eksistensi pertanyaan yang banyak gitu di tahun 68 ini waktunya seberapa sudah lewat iya waktunya tapi ini semuanya isi isi literasi dibacain iya sampean tau gak kapan mulai penyebutan Kristen ini sebagai pengikut daripada serapis tau gak ayo di datang sini di per ini di abad ketiga abad ketiga sebelum masehi penyebutan Kristen itu sudah ada aduh 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 saya tidak mungkin berani mengatakan sesuatu kalau saya tidak belajar sebelumnya tepe tangan dulu makanya kawan-kawan Kristen dengerin gurunda gurunda kalau ngomong itu data gurunda ngomong aku siapin datanya gitu loh kawan-kawan berikutnya apa bubuk dua poin jadi salib dari kanaan Kristen dari serapis itu semuanya daur ulang aja gimana masa daur ulang pagam mitos yang daur ulang isulah yang digunakan di perjanjian baru betul itu betul banget kan guna lihat tuh ini apa enggak Yesus banget ini cuma kalau Yesus dia dagunya agak itu ya agak belah tengahnya dia nah ini lagi lihat tuh nah ini nih dagunya belah tengahnya tuh kan kayak apa coba ya tuh eh kalau ini enggak nah berikutnya soal tabernakel tabernakel itu my bre tabernakel itu bukan perkakas dablek itu kemah kenapa pakai tabernakel karena Yahudi belum difirmankan Tuhan untuk membuat Beit Hamikdas Beit Hamikdas kapan nanti difirmankannya jaman Salomo kenapa bikin tabernakel karena belum nyampe ke Palestina ini tolo-tolo juga ini si bingung agama terus berikutnya apalagi ya oh terus dalam Islam kalau misalnya menawarkan apa yang diikuti Islam IWG disini Islam menawarkan ini IWG tapi lu jangan marah ya karena ini Allah azawajalah yang berfirman disini kan lu kan lu suka Al-Quran ya IWG ya nah lu ini ini ujian baca baca ini IWG baca ini 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 WG Arof ayat 194 ini ini bagus ayatnya ini ini kabar gembira banget sesungguhnya mereka berhala berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu wah kabar gembira tuh kabar gembira tuh lemah satu lagi satu lagi IWG satu lagi sebelum gue closing sebelum gue closing untuk sesi yang ini Al-Ankabut 25 IWG tadi Al-Ankabut ayat 194 sekarang Al-Ankabut ayat 25 ini ini IWG Al-Ankabut ya ini ya Al-Ankabut ayat 25 dan dia berkata sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih aduh gar jadi kalau cuma kalau ada Tuhan turun ke bumi cuma nawarin-nawarin kasih-kasih doang itu dalam Islam berhala berhala itu dalam Islam selamat datang di kebenaran inilah kenyataannya thank you silahkan moderator bang rumah belum ngomong ya sudah aku bilang karena waktunya lama-lama biar ke mereka biar ke mereka yaudah tapi dengan oke gini-gini teman Christian disini ini aku bilang dulu bentar gini kalau bawa data kan membacakan data tentu saja lebih lama kalau lu ada data lu open cam kasih lihat lu baca kita dengerin kalau cuma ngomong itu kan ulang-ulang ulang-ulang jadi kalau curhat memang kita pangkas kalau kalian curhat kita potong tapi kalau kalian edukasi dan data kita biarkan lama kita sabar kok dengan catatan kalian bawa data oke disini ada tiga ya Jules usah dua tiga Christian ya setuju oke disini bukan temannya main sirkus bukan temannya main sirkus jadi silahkan kalian dua jam asal kalian bawa data open cam seperti kores lalu kalian bacakan lalu kalian jelaskan dua jam kita kasih waktu Bang Suma tinggal tidur minum kopi dia apa namanya anak Toraja silahkan anak Toraja silahkan anak Toraja apa kata aku bisa gak assalamualaikum assalamualaikum silahkan anak Toraja iya gini saya cuma menyampaikan aja karena kemarin saya ada naik naik di rumah ini bersama Bang Suma terus tadi saya habis-habisan dibully jujur karena gara-gara saya masuk wualap banyak yang serang saya kenapa saya bisa kenapa saya bisa masuk jadi wualap gitu apa sebabnya mereka pertanyakan semuanya suruh tunjukkan detail-detailnya loh kok kenapa saya harus membuka semua itu kan urusan saya saya mau masuk dimanapun saya bilang gitu tapi mereka tidak setuju mereka memberikan saya wejangan-wejangan tapi saya tidak ada saya terima biar satu pun itu aja saya menyampaikan kepada yang di sebelah tolonglah itu hak privasi orang janganlah kalian mengajak janganlah mengatakan itu tidak benar ini tidak benar kalian yang benar Tuhan itu cuma satu Tuhan itu kepatu yang disembah hanya Allah itu aja yang saya minta oh iya iya berarti memang diserang ya sama orang-orang sebelumnya agama sebelumnya ya siap-siap ada bukti-buktinya kok ada bukti-buktinya kok disini dan banyak chat-chatnya gitu kalau ada apa-apa nanti bisa koordinasi Bang Anaturaja dengan Bang Handi dan Bang Juma ya siap-siap tadi Bang Neflos belum bicara nanti Bang Neflos bisa menambahkan nanti ya di argumen jini loh bro hubungi HP saya ya tau nomorku kan oke lanjut oke silahkan IWG ya silahkan makasih Bang Anaturaja infonya IWG silahkan IWG bantah apa yang disampaikan Kores dan Bang Juma pakai data biar kamu bisa bicara 2 jam ya IWG silahkan IWG iya berdasarkan Al-Medam 46 Musa dengan toleratnya Isa membenarkan ya kan Isa membenarkan yang saya tanya Yusinonya naikkan Yusinonya naikkan yang saya tanya Umi Rifat tadi malam Islam Islam sempurnanya dimana ya kan kalau dia berjalan di dalam Tauran ya dan di jalan kabar gembira para rasul almost ya almost di Al-Quran itu saya baca ya inti dari Quran itu kabar gembira para rasul kabar gembira para rasul itu apa ya jalan Isa jalan Yesus itu belum belum ada data yang ditunjukkan IWG belum ada data yang ditunjukkan ya itu bu bukannya jangkatnya itu biar kami yang bacakan nanti ya oke biar kami yang bacakan hamisah 136 langsung poin-poin keluhannya apa IWG langsung ke poin keluhan kita bahas oke oke terima kasih baik baik sudah jangan diulang-ulang WG ya ampun diulang sampai 5 kali loh udah capek kita oke makasih oke ya Allah diulang lagi Usher 23 silahkan keluhannya apa kalau tidak bicara diturunkan aja diganti dengan teman Kristen yang bisa berdiskusi sekarang kita sapa Bang Yosi silahkan Kristen ajaran pagan sebagaimana yang disampaikan oleh Perah tadi silahkan Bang Yosi keluhannya apa Bang Yosi silahkan menjauh dari musik Bang Yosi karena ini teman-teman melifkan di Youtube biar mereka tidak kena copyright tolong bisa menjauh dari musik oke 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 siap-siap selamat sore semuanya salam damai sejahtera ya apa kabar Irifah Bang Sama Bang Bang Hadesilevis Neflos dan juga yang lain gimana tadi saya dengar dengar teman kita ini ini Irifah mengatakan bahwa coba jelaskan Tuhan kita Yesus Kristus sampai 2 jam sanggup gak saya menjelaskan 2 jam disini sanggup gak teman-teman bawa data bawa data 2 jam tapi kalau cuma curhat jangan kalau curhat cuma 3 menit paling lama silahkan data semua tapi dengar ya jangan diturunin ya tapi dibukakan ya dibukakan datanya dibukakan jadi kita bisa baca silahkan silahkan terkait tema ya bantah bahwa premis kita Kristen Ajaran Pagan tolong dibantah silahkan Pak ya saya bawakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa baik di dunia dan di surga ya aduh bukan salah temanya bukan itu ya ini lagi spesial membahas Kristen Agama Pagan bukan apakah Yesus Tuhan atau bukan ya Kristen Agama Pagan sebagaimana data yang telah disunjukkan tadi menyangkut ke situ kan jadi Kristen ya Kristen itu adalah pengikut pengikut Kristus ya atau pengikut ajaran Yesus ya karena Yesus adalah Tuhan kami yang kami percaya yang dia sudah pernah datang di dunia dan menyatakan dirinya kan begitu bahwa teman-teman kami yang disini yang selalu menuduh ajaran Kristen ajaran Pagan dari mana dalilnya teman-teman mengatakan bahwa ajaran Kristen itu ajaran Pagan coba tunjukkan ke saya siapa tahu saya belum pernah dapat dalilnya coba tadi Tari Yosinoya capek nanti diulang kami nonton-nonton di Youtube nonton di Youtube walah kan saya baru tahu baru naik gini ini teman-teman saya jadi teman-teman ini semua teman-teman saya yang ada disini ya saya nggak menganggap kalian musuh-musuh karena kami umat Kristen nggak mengajarkan untuk bermusuhan ya bahkan musuh pun diampuni ya di doa ini brother Yosi gimana cara ngasihi iblis brother Yosi oh jangan iblis itu jangan dikasihi bro dia itu pembuluh penyesat ya makanya teman-teman saya yang disini janganlah mengikuti teladan iblis kan gitu nanti jadi iblis bukan musuh dalam Kristen iblis itu adalah penyesat adalah musuh kita gitu bro nah itu mengasihi iblis gimana caranya ya masa lu begini loh iblis ya jajal lu mengasihi nggak kalau diajar dulu lu mengasihi nggak iblis lah kan di kita kan nggak ada ajaran mengasihi musuh jajal jajal kamu kasihi nggak enggak kita kan melawan musuh kita kita memerangi musuh kalau di islam kan memerangi kan tapi ajarannya harus kasihilah musuhmu iya musuh yang kayak kayak mengframing-framing isi alkitab ya nah itu gimana cara mengasihi iblis iblis nggak perlu dikasihi ya tapi katanya kasihilah musuhmu iblis kan bukan manusia iblis bukan musuh ya karena iblis itu udah nggak bisa lagi dapat pertobatan kalau diajaran kita oh kalau gitu kurang lengkap Yesus harusnya gini Yosio Noya kasihilah musuhmu kecuali iblis harusnya gitu kalau manusia masih bisa diampuni masih bisa bertobat kalau iblis udah nggak bisa apalagi malaikat malaikat udah berbuat kesalahan udah nggak bisa dia bertobat nggak ada lagi pengampunan karena mereka itu udah suci jadinya bukan musuh ya manusia masih bisa gitu makanya iya jadi iblis bukan musuh ya kita disini tuh sabar bro teman-teman saya disini selagi masih ada waktu ada kesempatan ya bertobat lah kan gitu kan dari framing-framing teman-teman yang disini ya kan nggak bro saya kan mengasihi kalian bro kan kalian betul teman-teman saya kalau ada jawabannya bagaimana cara mengasihi iblis gue pertimbangkan oh nggak ada nggak ada nggak ada di dalam kalau tidak mengasihi iblis iya nggak ada gitu loh yang dimaksihkan disitu adalah manusia bro kayak teman-teman saya disini oh musuh yang manusia iya walaupun kalian memusuhi mama saya kalian nggak senang dengan saya tetap saya mengasihi kalian kan gitu loh itulah ajaran yang bener ajaran kasih Yesus gimana cara mengasihi Judas karena gini tunggu sabar-sabar Judas Judas itu sebenarnya kalau dia minta ampun minta maaf ya dosa-dosanya kepada Tuhan dia masih bisa diampuni bro ya tetapi karena pilihan dia pilihan dia untuk menggantung dirinya sampai dia mati itu kan pilihan dia free will setiap manusia kan diberikan free will bagaimana manusia pertama pun diciptakan diberikan free will bebas untuk memilih sama kayak teman-teman saya disini ya bebas untuk memilih mau ke neraka oke silahkan ketika Judas bebas memilih dan Judas memilih menjadi musuh Yesus gimana cara Yesus mengasihi Judas Yesus mengasihi Judas Judas gimana mau dikasihi dia udah gantung diri udah meninggal lah kok ketawa iya kan masih apa mungkin tunggu dia bertobat tapi gak ada pertobatan dari dia malah dia menuju untuk bunuh diri bro susah ya bener gak sih iya kan nah makanya teman-teman saya disini ah selagi masih ada waktu ya cobalah kita belajar intropeksi diri kita menyampaikan pemaham-pemaham kitab orang yang kita tidak mengerti dan pahami saya hargai saudara-saudara sini dan teman-teman yang ada disini apa yang membahas Alkitab itu sebenarnya baik sih sebenarnya asalkan jangan di framing-framingkan itu belok-belokan diputarbalikan kebenarannya gitu loh nah makanya pas gue kasih kebenaran lu terima gak apa kebenaran yang lu kasih coba coba saya mulai kebenaran lu yang lu kasih ini ini kebenaran ya kita ulang dikit ya coba-coba coba coba kita ulang kita ulang eh jangan 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 nanti dia ilang kenaran gak nanti nah ini tunggu masih loading nah ini kebenarannya tuh lambang salib pertama kali digunakan sama Mesir dan Kanahan 2000 tahun sebelum Masehi yes yes si lanjut lanjut nah ini ini diterima gak kebenarannya ini atau gimana ini bohong atau gimana lambang salib iya kalau memang itu tertulis ada sejarahnya bener kan yang disalib sama Yesus modelnya agak gitu ya iya begitu bukan lambang lambang yang kalian pasang di rumah-rumah kalian rumah-rumah orang Kristen itu lambangnya Kanahan pertama kali terus masalahnya apa disitu kenapa kalian pakai lambang Kanahan di rumah-rumah kalian di rumah-rumah siapa Kanahan rumah-rumahnya orang Kristen emang semua orang Kristen pakai lambang begitu iya dimana kamu lihat semua orang Kristen pakai lambang gak gitu gua kalau lihat ada ke rumah yang apa komplek-komplek Kristen itu pas pintunya kebuka ada salib gede-gede di atas TV begitu ya jadi salib itu melambangkan bahwa kita selalu apa diingatkan bahwa Yesus itu pernah mati ya mengorbankan untuk menembus atau apa namanya menjamin kehidupan manusia untuk memperoleh hidup yang kekal karena upah dosa ialah mau kalau tidak ada pengorbanan itu dari yang mahasuci itu tidak tidak ada kita keselamatan bro gimana caranya keselamatan itu dengan cara dengan cara kanahan gimana caranya itu lah itu sudah jalannya bro jadi kita harus oh jalannya inilah kenapa Yahudi gak mau ngambil konsep Yesus karena gimana caranya keselamatan dan menggenapi hukum Taurat tapi yang digunakan hukumnya kanaan jadi gini bro sama kayak teman-teman mengatakan bahwa Yesus itu kok dia mati gitu kan bukan gitu kan sama kayak gitu kan jadi secara logika kita manusia berpikir secara logika kita manusia kok Yesus mati kok Tuhan mati ya ya benar dia datang mati tapi apa sodara dia bangkit dan naik ke surga dan dia berkuasa baik di bumi dan di surga nah itu juga jadi pertanyaan gue kenapa naik ke surga boleh ngasih data boleh ngasih data gak boleh ngasih data gak oh iya lanjut ya jangan dipotong ya iya iya boleh boleh jangan dipotong dulu ya kalau kamu tahu datanya boleh waktu dia mengendahkan dirinya Allah datang mengendahkan dirinya boleh baca di Filipi 2 ayat 7 ayat 8 catat 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 dulu intermejo 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 dulu intermejo iya iya catat jadi teman-teman sini bisa tahu kebenaran ya bahwa Allah itu datang untuk mengendahkan dirinya karena teman-teman tahu bahwa kalau dia datang dengan kemuliaannya bagaimana Musa dan nabi-nabi pada waktu itu tidak atau manusia itu tidak bisa bang Yosi bang Yosi sudah jadi gini sebentar sebentar saya mau buka data dulu ya tidak bisa melihat secara langsung bang Yosi sudah dulu katanya mendengar saya benar itu data bang Yosi jadi ini untuk bang Handi menjawab pertanyaan bang Handi yang kemarin bahwa begini kenapa Kristen itu sudah melihat sebuah kebenaran tetapi bertahan ya dengan kebuduhan kenapa karena ternyata definisi Kristen itu adalah penyakit keterbelakangan mental yang diidap oleh bayi sejak di dalam kandungan karena kekurangan yodium perhatikan makanya ada beberapa orang di Perancis itu tidak terima dibilang Kristen tidak terima dia saya buka datanya ya sebentar ini lucu ini ini lucu ini nah ini dulu ya pertama ya jadi ada istilah kretin kretinisme merupakan kondisi kelainan bawaan lahir ini agak lucu memang yang umumnya disebabkan oleh kekurangan yodium pada ibu selama masa kehamilan nah kita buka lagi satu ini ya kretin adalah penyakit penyakit apa ini bawaan yang dapat menyebabkan keterbelakangan mental oke kita buka lagi arti KPBI kretin nah ini ya penyakit penyakit yang menyebabkan seseorang menderita keterbelakangan mental sekarang kita buka apa hubungannya dengan Kristen asal-usul penyakit ini ini dia mana ini nah ini ya nih ada orang bahkan pengikut Kristus tidak mau dipanggil Kristen kenapa ini penyakit kretin biasanya dianggap berasal dari istilah dialektis Perancis Swiss kretin biasanya dianggap sebagai kata lokal untuk untuk apa ini dalam bahasa Perancis standar kata-kata ya sabar dulu sabar ini penyakit eh sabar dulu sabar sabar sehingga sehingga Kristen tidak diterima secara universal enggak ini termesu untuk Bang Handi jadi itu jawabannya Bang Handi udah tau kan udah udah itu dia jawabannya jadi penyakit artinya Kristen itu Kristen bro bukan Kristen Kristen bro ah kamu ini lucu juga nih bro ini ya sih ya sih yosui iya iya bang bang sorry anak yosui siapa perbanyak yudium ya makan garam biar pinter banyak-banyak makan garam lanjut Bang Handi yosui siapa yang pan publik ini siapa nih pan publik saya ada pertanyaan oke oke satu dulu saya setengah menit aja nih boleh-boleh Bang 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 yosui siapa siapa yang memberintahkan membunuh yang susi sadis banget terus eksekutor Yesus itu agamanya apa ya kan agama lu lahir disitu tuh ada gak oten bisa jawabnya siapa yang memerintahkan membunuh Yesus secara keji terkutup lidi yang salib terus yang eksekutornya itu agamanya apa ya ada yang bisa jawab gak nih Kristen nih hebat kalau bisa jawab nih saya jawab ya ya waktu penyalipan itu adalah mufakat dari ragi-rabi Yahudi karena tidak menerima nah ini kalau kekurangan yudium ini nampaknya nih biar-biar memang kita kurang kita memang kreatin kita perlu Allah kita perlu Tuhan memang kita itu perlu siapa siapa yang memerintahkan membunuh nah itu mufakat hasil mufakat mufakat rabi-rabi Yahudi tapi memang itu sudah dimubuatkan bahwa ya kan di Yesaya 43 siapa yang menubuatkan siapa yang menubuatkan yang menubuatkan siapa baca dong yang menubuatkan siapa ya Allah bro 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 oke datanya mana datanya mana Yesaya 43 kok lari ke Yesaya itu kan mufakat jadi Tuhan memang Tuhan kamu keji ya penebusmu satu-satunya penebus bukan orang Allah sendiri makanya itu Alimron 45 aku lari kesana jadi yang membunuh Yesus agak nanya dia sendiri di atas dua kali ada dua pertanyaan udah satu lagi yang yang eksekuternya agamanya apa eksekuternya agamanya apa eksekutor itu adalah bangsa lain agamanya apa agamanya gak tau oh gak tau Roma agamanya apa waktu itu Roma kepercayaannya apa Roma waktu itu saya tidak tahu saya kasih tau B A G A N yaudah jadi pembunuh Roma berbalik kepadam ya kan dia kan tidak tahu apa yang dia berkuan ampunilah mereka mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat jadi pembunuh Tuhan ini orang pagannya yang dibunuh disitu manusianya oh bukan Tuhan manusia bro bro jadi bukan Tuhan tentang hewan manusia yang sempurna jadi Yesus bukan Tuhan ya itu menempurnakan Islam sempurna karena Isa jadi yang dibunuh itu manusia atau Tuhan yang dibunuh itu manusia atau Tuhan yang dibunuh itu manusia atau Tuhan yang dibunuh yang dibunuh itu manusianya Tuhannya itu tidak yang membangkitkan manusianya itu mas bro waktu manusianya dibunuh Tuhannya kabur Tuhannya kan membebaskan tawanan-tawanan yang dari zaman kekelaman jadi Yesus waktu dibunuh dia bukan Tuhan bro itu korban itu darah itu darah manusia penembusan itu bicara pertumpahan darah kenapa dia terkutuk kenapa manusianya terkutuk kenapa dia terkutuk iya agar kita tidak terkutuk mas di situ di kain salib itu terjadi pertukaran berarti Yesus terkutuk pertukaran penyempurnaan berarti Yesus terkutuk eh aku dulu jadi Yesus terkutuk Yesus terkutuk karena kita Yesus terkutuk udahlah oke saya tidak oleh karena dikitaran dikit 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 nah ini ya dikit aja ya data ya jadi gini disini ada boleh boleh ngasih data doang ngasih data doang jadi begini ini lucu nih ini lucu nih namun derivasi dari kata Christian biasanya diterima misalnya oleh American Heritage Dictionary nah ini ya dan Webster World Histories Kamus Bahasa Inggris of Sport tidak hanya menerima derivasi dari kata Christian tetapi juga mendokumentasikannya contoh paling awal dari kata Kretin yang diberikannya pada tahun 1779 mengacu kepada spesies apa ini spesies apa ini itu spesies yang namanya spesies apa ini spesies apa ini spesies apa ini yang dinamanya Christine bukan Kristen gimana sih ini spesies apa gue gak jelas moderator ambil alim moderator Uni Soviet bentar ya bentar ya ada anak kecil saja aku kadang gitu ya kalau ada anak kecil nangis oke saya mah cinta sama kalian semua jangan jangan saya cuma mengingatkan kembali ke jalan yang benar kembali ke jalan yang benar menyembah manusia yang pernah terkutuk gitu udah gak usah menyembah manusia yang terkutuk setidaknya Muhammad sah dulu jadi rasul bukan ajaran Tauran jadi gak jadi gak perlu menyembah manusia yang terkutuk gak perlu kayaknya jadi cukup kamu saja yang menyembah jadi cukup kamu saja yang menyembah manusia terkutuk begitu ya kalau kalau kayak gitu kalian masih berdiri di atas dua perahu kalau sholat harus bawa kami ngaku dia menyembah manusia terkutuk harus bawa porban harus ada darah yang terkutuk coba coba kirim garam dulu ke orang ini coba pesan garam 2 kilo garam 2 kilo bang TNT bang TNT coba diam dulu bentar tunggu 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 bang TNT diam dulu ini dibom juga nanti dipakai TNT silahkan bang Jumah mungkin apa kesimpulannya bang dengan penyakit yang dibawa oleh bang Neflos ya itu dia tadi kan udah aku bilang udah aku bilang gak ada yang keliru apa yang saya sampaikan itu gak ada karena pokok inti sebenarnya kalau ibaratkan Islam ya di Islam kita berkawar-kawar tentang Arab Saudi kuar-kawar tentang Mekah kuar-kawar tentang bagian Rasulullah Muhammad s.a.w. tapi pada faktanya Arab Saudi beragama Yahudi misalnya bukan beragama Islam maka kita sebagai orang Islam akan bertanya-tanya kalau masih waras kok bisa ya Islam ini bercerita tentang Arab Saudi bercerita ini bercerita itu ini itu tapi pada faktanya Arab Saudi tidak beragama Islam mereka punya tradisi secara rutinitas ritual mereka hanya berdasarkan kepada kitab mereka kitab mereka berbeda dengan kitab kita kitab kita gak pernah masuk di dalam rumah ibadahnya orang Arab sana ya kalau berakal pasti bertanya dan belajar ini teman Kristen sudah ada Islam yang mengajarkan dan meluruskan apa yang mereka pahami Islam masih dilawan padahal jangan lawan kita dulu dudukkan dulu damaikan dulu antara ajaran Kristen dengan ajaran Yahudi kenapa bertentangan itu dulu Kristen asalnya dari Yahudi katanya kalau itu betul maka rumah-rumah ibadah orang Yahudi hari ini diam dulu diam dulu saudara ya kalau Kristen itu agama benar diam dulu bang bisa diam kan kalau Kristen itu agama benar berasal dari Yahudi maka tempat-tempat ibadah orang Yahudi hari ini dipenuhi perjanjian perjanjian baru surat perjanjian apa kitab perjanjian baru di dalamnya surat-surat Paulus coba tunjukkan tempat ibadahnya orang Yahudi yang ada surat Paulus di dalam kitab-kitab bahasa Yunani ada enggak di dalam tempat ibadahnya mereka kan tidak ada coba rumah ibadah yang dipimpin oleh rabi-rabi Yahudi hari ini menyembah Yesus ada di Israel sana yang dimana pada hari Natal orang-orang Yahudi orang-orang Kristen di seluruh dunia berbondong-bondong ke Israel di rumah ibadah orang Yahudi untuk menyembah kepada Yesus ada enggak 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 ada ini dulu yang didamaikan teman Kristen damaikan dulu agama kalian dengan agama Yahudi kalian pegang Taurat orang Yahudi pegang Taurat meskipun kalian hanya terjemahan kenapa kesannya kitab orang Yahudi yang kalian ambil hanya sebagai pelengkap penderita saja ibaratkan panggung kitabnya orang Yahudi hanya penari latar buat kalian kenapa enggak bisa duduk bersama menyembah kepada Tuhan yang sama beribadah dalam tempat ibadah yang sama kenapa kenapa ada apa dengan kalian kenapa kalian berbeda dengan asal kalian sampai-sampai kalian harus mengatakan kami Yahudi rohani ada apa kenapa enggak seperti Arab Saudi dengan umat Islam yang ada di Indonesia umat Islam di Indonesia mengakui Al-Quran mengakui baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. menyembah kepada Allah s.w.t serambi Mekah sejasira Arab semenanjung Arab sampai hari ini sama dengan ajaran Islam nabinya nabi Muhammad Tuhan ya Allah s.w.t tempat ibadahnya bernama masjid tumpuan arah kiblatnya adalah Kaabah Mekah Al-Mukarram pelukan rangkulan kami sedunia satu titik kalian Kristen 2000 tahun kenapa enggak bisa ada apa dengan Kristen ini dimana bapak kalian dimana ibu kalian sebenarnya di Israel atau dipatikan ayolah kawan-kawan jangan anda kemudian mengajarkan ajaran kasih ajaran kasih tapi akarnya enggak berasal dari ajaran para nabi coba tolonglah ya tolong dipahami itu jangan egonya terlalu tinggi jangan terlalu ekstrim beragama tapi agama anda tidak punya asal yang jelas kalau asalnya Yahudi maka orang Yahudi lah yang pertama kali memperkenalkan Kristen di Nusantara ini tapi faktanya yang memperkenalkan Kristen pertama kali apa orang Portugis orang Portugal kemudian orang Belanda Jerman yang datang ke sini di Indonesia kenapa bukan Bani Israel yang datang kenapa ada apa dengan kalian ayolah pikirkan itu itu yang pertama terakhir yang kedua yang kedua Islam adalah benteng di Nusantara ini untuk menghalau pergerakan pergerakan berjalannya ajaran yang dibawa oleh penjajah jauh sebelum Indonesia merdeka jangan kita berbicara saat sekarang kenapa anda tidak pikirkan itu agama penjajah adalah Kristen Katolik meskipun kalian mengatakan oh mereka tidak mengajarkan agama oke tapi bukankan mereka tempat ibadahnya bernama gereja Tuhannya Yesus ibadahnya Minggu kitabnya Bible itu yang mereka wariskan jangan pun diwariskan itu yang mereka amalkan kenapa kalian mengikuti agamanya orang yang menjajah ada apa dengan kalian itu dulu selesaikan kalau kita ingin berbicara data waduh sayang sekali kesian kalian ini kesian jadi PR kalian sudah-sudah aku Kristen tolong tampil di depan kami kami sudah berdamai dengan Yahudi barulah kami umat Islam bisa belajar oh memang Kristen ternyata asalnya dari para nabi karena Yahudi itu adalah salah satu kelompok dari Bani Israel yang tadinya adalah Yehuda oh Kristen ini memang betul dari Yehuda sana dari Israel sana tapi tolong tunjukkan data itu dan rubah sejarah pergerakan agama kalian rubah sejarahnya buat kami pikun buat kami lumpuh otak supaya kami bisa percaya karena sejarah menceritakan Kristen tidaklah berasal dari sana mana lagi kami harus mengajarkan dan menyampaikan oke ya dipahami ya jadi seindah apapun bulut Anda surah al-ma'idah ayat 46 al-bakara al-misha ngapain kalian ke sana damaikan dulu agama Anda dengan Yahudi kalau Islam memang betul Islam bercerita tentang Yahudi Yahudi sekolompok dari mereka adalah orang yang membangkang terhadap perintah Tuhan Bible mengaminkan Yahudi diantara mereka adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah menurut Al-Quran Bible mengiyakan para nabi datang kepada Bani Israel Allah bersama dengan Bani Israel Bible mengiyakan Nabi Isa datang kepada Bani Israel ditolak oleh Bani Israel Bible mengaminkan lalu kenapa kalian tidak bisa mendamaikan agama kalian dengan Yahudi kami rindu ingin melihat imam-imam Yahudi pemegang kunci baik-baid suci yang ada di sana rumah-rumah ibadah mereka tembok ratampan mereka kami rindu ingin melihat tokoh-tokoh Kristen di Indonesia berbondong-bondong ibadah di baik-sucinya orang Yahudi rindu kami ingin melihat itu ingin kami ingin melihat itu tapi kapan itu bisa terjadi antara Yahudi dan Kristen terhalang benteng yang begitu tinggi sampai ke langit sehingga jangan ke memandang kalian sebelah mata ya memandang dengan tanpa mata pun tidak ini yang membuat saya sedih kalian saudara-saudaraku beragama dimana agama tempat asalnya tidak diakui kesian kesian saya sering meneteskan air mata lewat kuping eh sorry lewat mata tidak pernah kulihat ada di dalam di siaran televisi imam Yahudi bertemu dengan pastor bertemu dengan paus membahas tentang bibel gak ada kapan itu bisa terjadi entah kapan entah siapa yang salah aku tak tahu kayak gitu teman-teman terima kasih silahkan dilanjut moderator moderator terima kasih